Dan Pak Birsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan rekan Glory Nata dari area luar istana negara. Selamat pagi Glory, bagaimana antusiasme warga untuk ikut open house presiden yang terakhir hari ini? Ya, Gama dan juga Alka, selamat pagi semuanya. Dan kita bisa lihat saat ini kondisi terkini di depan Sekretariat Negara. Di belakang saya saat ini masyarakat sekitar sudah ramai berkumpul di sini karena hari ini ada yang berbeda begitu ya untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah berbeda dengan tahun lalu, kalau tahun lalu memang Presiden Joko Widodo tidak mengadakan open house di istana negara. Nah, tahun ini diadakan open house sehingga antusias dari masyarakat untuk mengikuti acara open house karena nanti juga masyarakat di sini bisa bersalaman langsung dengan Presiden, dengan Ibu Negara yaitu Iryana dan juga dengan Wapres dan juga istri dari Wakil Presiden. Nah, untuk kondisi terkini di depan istana meskipun saat ini pintu dari istana negara atau tepatnya di pintu masuk Sekretariat Negara ini belum dibuka oleh Pas Pampres atau Pampdal di sini namun antusias masyarakat sudah ada sejak tadi pagi. Kalau kami tadi memantau sejak pukul 7 pagi, ini sudah ramai berbondong-bondong di sini. Mereka kebanyakan datang bersama dengan keluarga dan juga tentu saja untuk alurnya, Geman dan juga Alka ini ada sedikit penjelasan terkait dengan alur masuk menuju ke istana negara. Tentu saja untuk tamu VVIP dan tamu undangan, ini akan dibedakan begitu pintu masuknya untuk kenyamanan dan juga untuk ketetipan. Kalau untuk masyarakat umum, ini masuknya bisa dari pintu Sekretariat Negara yang berada di jalan Majapahit, sedangkan untuk tamu-tamu atau pejabat negara ini bisa masuk melalui pintu depan istana negara yang ada di jalan Veteran Raya. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan setelah nantinya dari masyarakat, dari pintu Sekretariat Negara ini masuk menuju ke dalam istana negara, ini tentu saja nanti akan mengikuti alur yang sudah disediakan oleh Pas Pampres di sini, kemudian akan disediakan holding room atau ruang tunggu bagi masyarakat, dan tentu saja ini dilengkapi dengan tenda dan juga dengan AC, sehingga tidak perlu khawatir, tidak akan merasa panas. Kemudian di tenda tersebut sudah ada makanan dan juga minuman yang disediakan oleh Sekretariat Presiden untuk nantinya masyarakat bisa menunggu giliran untuk bersalam-salaman dengan Presiden dan juga Ibu Negara Iryana Jokowi. Kemudian juga nanti pada pukul 9 tepat, pintu di sini akan dibuka, dan juga Presiden Jokowi Dodo sudah siap menerima tamu. Dan ini adalah momen kurang lebih 4 tahun setelah pandemi COVID-19, sehingga open house yang ada di istana ini kurang lebih 3 kali selama 10 tahun Presiden Jokowi Dodo menjabat sebagai Presiden di periode pertama, Jokowi menggelar di tahun 2017, kemudian di periode kedua ini 2 kali di tahun 2019, dan hari ini di tahun 2024 ini menjadi perayaan Idul Fitri terakhir, jelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi Dodo nanti di bulan Oktober, dan juga ini akan menjadi yang pertama setelah pandemi COVID-19. Dan siapa-siapa yang nanti akan diundang, memang tidak ada undangan secara khusus, tentu saja seluruh pejabat negara, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden ini bisa hadir, kemudian masyarakat juga bisa hadir. Dan kita belum mengetahui konfirmasi secara resmi siapa-siapa nanti pejabat yang akan hadir, apakah ada kehadiran dari Megawati Soekarno Putri, kami juga belum bisa konfirmasi. Gemma dan Alka. Baik, baik. Terima kasih Glory, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda, terkait khususnya siapa-siapa aja tadi pejabat-pejabat negara yang hadir, untuk menghadiri Open House yang gelal oleh Presiden Jokowi Dodo, kali ketiga ini ya, selama 10 tahun pejabat. Dan cukup yang terakhir ya, sebelum masa jabatannya berakhir nanti di Oktober ya. Terima kasih.